Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan melanjutkan untuk soal nomor 3 yaitu Dapat dy per dx menggunakan turunan implicit Dimana x sinnya itu x kuadrat y kuadrat plus ay angkat y sama dengan x ya. Kita akan membahasnya. Kita akan menggunakan cara yang seperti ini. Kita akan menurunkan terlebih dahulu si D per dx Dimana sin x kuadrat ay kuadrat plus ay sama dengan d per dx Nah x nya juga kita turunkan ya. Untuk yang pertama-tama turunkan terlebih dahulu ke seluruhan sin yang ini ya. Maka kalau sin diturunkan akan menjadi cos ya. Kalau sin diturunkan akan menjadi cos. Maka cos x kuadrat y kuadrat ditambah dengan e pangkat y. Nah sekarang untuk yang di dalamnya. Nah perhatikan yang di dalam ini. Ini kita akan turunkan lagi. Maka d per dx ya. Dimana x kuadrat y kuadrat plus e pangkat y. Sama dengan karena d per dx turunan x adalah 1. Maka bisa kita tulis 1. Seperti itu. Oke. Kita lanjut lagi. Ini biar tandat saja ya. Oke. Sekarang untuk cos x kuadrat y kuadrat plus e pangkat y. Nah baru yang ini ya. Yang pertama-tama kita akan menurunkan terlebih dahulu untuk yang si ini ya. Si x kuadrat sama y kuadratnya. Tapi yang diturunkan adalah yang si y nya. Jadi dy per dx nantinya. Oke. Kita akan seperti apa? Maka x kuadratnya tetap ya. Karena yang akan kita turunkan adalah yang si y nya. Maka kalau diturunkan y pangkat 2 ini ya. Itu akan menjadi 2y. Dimana? Akan menjadi dy per dx. Oke. Plus. Sekarang apa? Sekarang kita akan melihat si x nya. Nah. Kalau x nya nantinya tidak akan ada dx nya. Kayak dy per dx ini ya. Tidak ada. Maka bisa kita buat seperti ini. Jadi 2x plus y kuadrat. Dikali dengan y kuadrat. Ditambah ya. Karena e pangkatnya diturunkan akan tetap menjadi ini ya. Akan menjadi e pangkatnya juga tetap ya. Maka. Sininya juga dy per dx. Oke. Sama dengan 1. Maka. 2x kuadrat. Y. Dy per dx. Nah. Kita lanjut lagi. Plus. 2x kuadrat. 2x kuadrat. Yang ini. Yang ini. Kita pindah ruaskan ke sini nanti ya. Oke. Kenapa tidak ditulis? Ini. Nantinya akan pindah ruas. Maka menjadi 1 per cos. X kuadrat. Y kuadrat. Plus. E pangkatnya. Oke. Kita lanjut lagi ya. Plus. E pangkatnya. Dy per dx. Sama dengan. Makanya ini pindah ruas ya. Cos. X kuadrat. Y kuadrat. Plus. E pangkat. Y. Seperti ini. Ya kan? Pindah ruas. Oke. Kita lanjut lagi. Kita akan buat ke sini ya. Moga muat. Jadi. Dy. Per dx. Ya. Ini yang ini ya. Maka. 2X kuadrat. Y. Plus. E. Kan ada 2 ya. Yang di Y. Per dx. Seperti ini ya. Maka bisa kita buat seperti ini. Sama dengan. Sama dengan apa? Nah. Kalau 1 per cos. Ya. 1 per cos ini. Bisa kita buat menjadi. Misalkan 1 per cos X. Maka akan menjadi. Second. X. Oke. Ini persamaan trigonometri. Maka. Ini bisa kita buat menjadi. Second. X kuadrat. Y kuadrat. Plus. E pangkat Y. Nah. Kemana sih 2X plus Y nya? Ya. Tentu saja. Kalau di sini. Positif. Pindah ruas. Akan menjadi negatif. Maka negatif. 2X. Y kuadrat. Ya. Oke. Kita lanjut lagi ya. Nah. Yang ini. Nantinya pindah ruas. Ke bawah. Menjadi per ya. Maka. Dy. Per dx. Sama dengan. Second. X kuadrat. Y kuadrat. Ditambah dengan. E pangkat Y. Tutup kurung ya. Min 2X kuadrat. Per. Berapa. Tentunya. Yang ini nih. Yang ini. Kita pindah. Jadi. 2X kuadrat Y. Plus. E pangkat Y. Udah. Selesai deh. Ini menggunakan turunan implisit. Oke. Kita lanjut ke. Fokal yang lainnya ya. Pada video yang selanjutnya. Oke. Sekian pembahasan kali ini. Apabila ada kesalahan mengaaf. Wabillahi taufiq wa liliya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.